Intro Ikuti Petribunews.com dari Al Jazeera Direktora Komunikasi Kepresidenan Turki menunturkan pembicaraan dua pemimpin negara tersebut terkait peningkatnya kekerasan di Yerusalem Timur dan Jalur Gaza Israel mengusir paksa menduduk Palestina yang tinggal di lingkungan Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur Tentara Israel menduduki wilayah tersebut guna wilayah baru bagi pemukim di Israel Serangan meningkat seusai Hamas mengeluarkan ultimatum pada Senin 10 Mei Hamas menuntut agar pasukan keamanan Israel mundur dari kompleks Masjid Al-Aqsur di Kota Tua Yerusalem seusai adanya tindakan keras terhadap warga Palestina Serangan dari Israel tersebut mengakibatkan 56 orang tewas termasuk 14 anak pada Senin 10 Mei Selain itu, Kementerian Kesehatan Gaza juga menyebut ada sekitar 300 warga Palestina yang terluka Presiden Erdogan mengungkapkan perlu adanya komunitas internasional untuk memberi Israel pelajaran Erdogan juga mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera turun tangan dan memberikan pesan yang tegas kepada Israel terkait serangannya terhadap warga Palestina Erdogan menyarankan kepada Putin bahwa pasukan perlindungan internasional diperlukan untuk melindungi Palestina Erdogan akhir tahun lalu menyatakan keinginannya untuk melihat hubungan antara Turki dan Israel yang baik setelah bertahun-tahun perselisian tentang pendudukan Tel Aviv di tepi barat dan perlakuan yang terhadap Palestina Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!